Tes gula darah ada beberapa macam sih? Nah gengs, tonton ya sampai habis video Kak Yai ini setelah yang satu ini Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Yai Cek gula darah merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui keadaan glukosa dalam darah kita Nah ternyata terdapat beberapa jenis tes untuk memeriksa kadar gula darah nih gengs Dan masing-masing hasilnya juga merujuk pada kadar glukosa darah berdasarkan jangka waktu tertentu Pada penderita diabetes atau penyakit gula, cek gula darah dilakukan untuk memantau nih Apakah kadar gula darah ini terkendali atau sebaliknya Tidak hanya untuk penderita diabetes aja ya Ternyata orang sehat pun boleh nih melakukan tes ini untuk mengetahui kondisi gula darahnya Karena nih gengs, banyak kasus bahwa orang-orang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kadar gula darah yang tinggi Atau dikenal dengan hiperglycemia Karena ternyata gejala-gejalanya dianggap samar-samar nih seperti sakit biasa Nah disinilah pentingnya melakukan cek gula darah secara rutin ya gengs Berikut ini ada beberapa tes untuk cek gula darah yang bisa dilakukan Kak Yai jelaskan ya Yang pertama dikenal dengan tes gula darah sewaktu atau disingkat dengan GDS Nah tes gula darah sewaktu ini bisa dilakukan kapan saja tanpa mempertimbangkan waktu terakhir makan Jika ternyata hasil tes gula darah sewaktunya berada di bawah angka 200 mg per desiliter Ini menunjukkan kadar gula darahnya masih normal ya Yang kedua yaitu tes gula darah puasa Nah cek gula darah puasa dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan dari tes GDS tadi Sampel darah dalam cek gula darah ini akan diambil setelah kita berpuasa Kurang lebih yaitu 8 jam Sejauh ini tes gula darah puasa dianggap sebagai metode pemeriksaan gula darah yang cukup efektif Berikut ini kategori kadar gula darah menurut hasil cek gula darahnya ya gengs Untuk gula darah puasa normalnya kurang dari 100 mg per desiliter Untuk diabetes itu 126 mg per desiliter atau lebih Yang ketiga dikenal dengan posprandia blood glucose Nah kalau ini tes posprandia glukosa tes yaitu dilakukan 2 jam setelah makan Awalnya kita perlu berpuasa dulu nih selama 12 jam dan setelahnya baru makan seperti biasanya Nah 2 jam setelah makan inilah akan dilakukan tes ini Cedia 2 jam ini diperlukan karena setelah makan kadar glukosa darah kita akan naik nih Dan normalnya hormon insulin akan mengembalikan kadar gula darah di batas normal Berikut kategori kadar gula darah dengan hasil pemeriksaan prosprandial blood glucose test Normalnya nih gengs kurang dari 140 mg Nah kalau diabetes yaitu 180 mg per desiliter atau lebih Yang keempat dikenal dengan tes toleransi glukosa oral atau oral glucose toleran test Atau dikenal dengan OGTT Nah awalnya kita berpuasa nih setidaknya 8 jam Kemudian kita akan mengkonsumsi 75 gram cairan glukosa yang diberikan oleh petugas kesehatan Kemudian setelah 2 jam tes toleransi glukosa oral ini baru bisa dilakukan Namun ada juga ya prosedur tes gula oral yang mengambil sampelnya dilakukan 1 jam setelah kita minum cairan glukosa Dan 2 jam kemudian setelah kita meminum cairan kedua kalinya Tes gula darah ini memiliki hasil yang lebih baik dari tes gula darah puasa Tapi biasanya jelas ya lebih mahal Berikut ini kategori kadar gula darah dari tes pemeriksaan prosprandial gula darah oral atau OGTT Normalnya yaitu kurang dari 140 mg per desiliter Nah kalau diabetes 200 mg per desiliter atau lebih hasilnya Tes toleransi gula darah oral memang digunakan untuk tes diagnostik diabetes gestasional pada ibu hamil Nah yang kelima nih tes HbA1c Tes glikohipoglikemik atau tes HbA1c adalah pengukuran gula darah jangka panjang Tes gula darah ini memungkinkan dokter untuk mengetahui berapa rata-rata nilai gula darah selama beberapa bulan terakhir Pemeriksaan gula darah ini mengukur presentase gula darah yang terkait dengan hemoglobin Semakin tinggi ternyata hemoglobin A1c, semakin tinggi pula tingkat gula darahnya geng Berikut ini adalah cara membaca hasil tes gula darah HbA1c Normalnya kurang dari 5,7% kalau diabetes nilainya 6,5% atau lebih Dan ini telah dilakukan lebih dari 1 kali tes ya geng Nah sekian video dari saya Persilahkan untuk share menyebarluaskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan guys video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia Bye